Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Pitos di channelnya Tahaki Berkajaya kali ini saya punya 2 buah demo live yang sangat keren dan ini akan terpajang di seluruh cabang Tahaki Berkajaya nah apa yang saya pegang ini, ini adalah demo bukan demo, sebenarnya ini handphone yang memang dipakai untuk sehari-hari sebenarnya hanya kita pajang di toko-ko ini adalah OPPO A77S seri terbaru yang di kasih oleh OPPO ke kami nah seperti apa spesifikasinya nanti kita akan baca satu persatu lebih detail lagi ya nah yang pengen saya tunjukin dari teman-teman semuanya adalah kalau sempat kalian belanja OPPO A77S ini kalian akan mendapatkan satu set handphone masih lengkap dengan kepala chargernya dan ini kepala chargernya pastinya sudah 33W dan ada kabel datanya dan masih dapat silikon dan kalian juga akan mendapatkan cover ya kalian akan mendapatkan pelindung layar yang sudah terpasang di sini nah ini yang akan kalian dapetin nah bagaimana, seperti apa, dan bagaimana seri OPPO A77S ini mari kita langsung review OPPO A77S ini mengusung desain Reto 2D Slim Body jadi bodinya lebih, memang kelihatan slim ya kemudian untuk back covernya sendiri dia menggunakan fiberglass later design atau OPPO glow yang memungkinkan gesekan lebih aman ya tahan sama gesekan kemudian dari bodinya sendiri kalian bisa lihat ya seperti ini, ini bodinya OPPO A77S ini ada dua buah varian warna, ya warna orange dengan hitam dan kalau semua kalian lihat di hitamnya ini ini tidak menghasilkan suatu sisa dari sepegangan saya dan untuk OPPO yang warna orange juga tangan saya mungkin tidak tinggalkan bersih tapi masih aman kemudian untuk layarnya sendiri lihatlah di depan ya layarnya sendiri yang dimulakan layar 6,56 inch IPS 90Hz dia sudah 90Hz 89,8 ya persen rasionya dan dimensi 7,99 mm nah ini keren layar depannya lumayan gede 6,56 inch dan bisa kalian lihatnya di depan sendiri juga ada untuk kameranya ada di depan kemudian untuk kamera utama sendiri dia mengusung kamera 50MP dengan tambahan 2MP untuk kotret nah untuk 50MP ini dia 1,8 lumayan dan untuk kamera depannya sendiri dari 8MP nah kalian bisa lihat ini satunya belum saya nyalain kemudian untuk prosesornya sendiri untuk OPPO nya ini dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 Adreno Adreno 610 610 dan untuk baterainya sendiri dia sudah menggunakan 5000 mAh 33W Super VH Rating Super VOC bukan Super VH Rating lagi dan untuk RAM nya sendiri kalau kita lihat ya disini keren banget untuk handphone ini RAM nya 8GB kalian juga bisa tambahin lagi kalau semua orang kalian pengen nih bisa ditambahin sampai disini tulisannya sampai 5 tapi 5GB ini ambilnya dari internal memory ya gak masalah dimentokin aja terus untuk warnanya tadi sudah tak bilangin Starry Black dengan sunset oranye warna-oranye dan hitam dengan setelah operasi coloris 12,1 nah dan kalau kalian lihat dari sini sendiri kalian bisa lihat dari segi saya lihatin disini ada OPPO A777S dengan penyimpanan 128GB kepakainya 23GB kelihatan ya disini ya beberapa aplikasi yang dipakai terus kemudian dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core RAM nya 8GB bisa ditambah dengan versi Android nya 12 dan color OS nya versi 12.1 nah baik untuk kameranya seperti apa yang bisa saya tunjukin ini untuk kamera sendiri dari segi utama ini ada AI nya pengaturan dari atas kalian bisa lihat untuk rasio aspeknya juga kelihatan untuk pengaturan watermark nya juga ada kalau biasanya kita perlu pengen buku watermark ya terus untuk videonya dia disini serius-seriusnya ada 1080p dan 720 lumayan lah 1080p lumayan terus untuk tambahannya setting yang tambahan ada serumusan pemindah text sticker panorama extra HD ini extra HD oke ini kamera belakang ini bisa 1080p sama 120 kalau untuknya untuk kamera depan nih kamera depan saya bisa tunjukin buat teman-teman semuanya videonya sama juga support untuk fotonya disini HDR auto juga ada ada timernya untuk resolusi terus ini disini ada eh saya matikan disini kok ada automatic 0 kenjara jadi pakai layarnya sebagai penerang lumayan kemudian kemudian apalagi ya untuk potretnya juga keren potretnya kentang keren banget dan standar seperti biasa jadi seperti ini untuk OPPO A77S dan untuk fingerprintnya ada di samping biasanya memang ada di samping untuk bodinya saya tunjukin buat teman-teman semuanya dua desain ini bodinya sebagai berikut dia di belakang bawah masih ada tiga setengah wah mantap terus tipe C speakernya ada stereo terus kalau stereo itu dibilangnya kalau dari OPPO itu dia ada teknologinya khusus apa namanya itu ya tuh stereonya dirak dirak 31 mengubah suara keras berlebih menjadi lebih lembut meningkatkan efek bass menangani suara lebih baik ya mungkin seperti itu ya yang bisa saya informasi buat teman-teman semuanya untuk OPPO A77S dan kira-kira recommended apa enggak yang menurut saya lumayan recommended banget karena ini untuk pesaingnya juga lumayan Samsung A7S dan kalau sumpah malah kalian mau di sepek dia juga proses semua saya juga saya sudah sama matang ini dan apalagi ya dan dia juga sudah menurut saya kalau menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya terasa banget walaupun tiba-tiba 3W menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya dan bisa kalian coba jadi seperti ini ya ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya tentang OPPO A77S ini mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya untuk berbelanja di seluruh capang tahaki berkaca yang ada di Yogyakarta dan saya undur diri saya Pitos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak